Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Dika disini Jadi di video kali ini saya tuh masih berada di sekitaran Kabupaten Semarang cuy Untuk lebih tepatnya ya kali ini saya Sedang berada di sebuah bangunan peninggalan kolonial Belanda teman-teman Dan saya tuh rencananya ingin melakukan eksperimen CCTV di bangunan ini Untuk mitos yang berkembang di sekitar bangunan ini tuh ya Kalau menurut informasi yang saya dapat Bangunan katanya di sekitar bangunan Belanda ini sangat anggar teman-teman Oh iya namun sebelumnya saya mau ucapin terima kasih lebih dahulu ya kepada subscriber saya Yang waktu itu merekomendasikan tempat ini ya Dan berhubung sekarang itu sudah selepas waktu maghrib teman-teman Maka dengan begitu pun saya juga tidak akan berlama-lama disini Dan akan segera saja untuk bereksplorasi terlebih dahulu di dalam bangunan Belanda ini Kita kira ya seperti apakah untuk bagian dalamnya itu So kita langsung saja ya Ya jadi seperti inilah untuk kondisinya teman-teman Ini adalah bagian samping dari bekas bangunan Belanda ini ya Dan bisa kalian lihat Kalau disini tuh terdapat beberapa tumpukan kayu-kayu seperti ini ya Dan Oh iya jadi Untuk letak bangunan Belanda ini tuh Sebenarnya berada di atas bukit ya teman-teman Bisa kalian lihat kalau di bawah sana itu Nampak gemerlap cahaya dari kota Semarang cuy Dan disini Ini adalah sebuah area ladang milik warga ya Yang kalau menurut informasi yang saya dapat ya Kalau ini tuh Katanya ditanemi sayuran tomat teman-teman Sekarang saya akan Langsung saja Masuk ke dalam Bangunan ini ya Dan itu Bagian dalamnya Tampak kelihatan ya teman-teman Dan nampak ada beberapa ruangan di dalamnya ya Oke Oh iya jadi untuk Mitos yang berkembang disini tuh ya Kalau konon katanya Disini tuh sering terlihat Seperti kayak sosok penampakan Orang tua yang menggendong anak teman-teman Oke Namun apakah mitos itu benar Nanti kita coba buktikan saja lah ya Dan ini untuk bagian belakangnya ya Disini nampak ada Satu pintu yang terbuka teman-teman Oke lah kita coba cek terlebih dahulu ya Di bagian sini Kira-kira ini ruang apa Assalamualaikum Oh Ini nyelah Ruangan seperti ini saja teman-teman Yang terdapat Sepertinya ini kayak bekas meja apa ya Iya Bisa dibilang ini tuh bekas dapur ya teman-teman Dan disini ada satu pintu Yang nampak Ditutup seperti ini ya Oke lah Nanti kita masuknya melalui pintu depan tadi teman-teman Kita lihat di bagian sebelah sini Oh dan ini sepertinya bekas toilet Oke Kita kembali Dan Masuk ke dalam bangunan Ini Tuh sebentar ini ruang apa ya Oh ini hanya ruang seperti ini saja Nampak kosong ya Entah dulunya itu ruang apa Saya juga gak tahu Oke lah Dan itu bagian dalamnya teman-teman Kalau kalian bisa lihat ya Kita masuknya melalui Pintu ini ya teman-teman Dan ini tuh untuk bagian Depan dari bangunan ini ya Kita langsung saja masuk Assalamualaikum Wow Gokil men Dan di bagian dalamnya ini Ya nyala seperti ini saja ya Yang mana disini tuh terdapat Tumpukan-tumpukan karung Seperti ini teman-teman Ini tuh adalah Pupuk ya Pupuk untuk Tanemannya Oke disini ada Beberapa ruangan teman-teman Kita coba cek satu persatu ya Mungkin itu hanya suara binatang Jadi ini hanyalah Seperti ini saja Ruang apa ya ini Dan disini terdapat Keranjang ya teman-teman Dan ada wadah untuk Menyeram air Oke Next kita coba Lihat ke Ruang sebelah sini Oh ini ruang yang tadi ya Itu ada Pintu yang dipalang kayu Seperti itu ya Dan itu bisa dipastikan Tembus di bagian belakang tadi Teman-teman Oke Mungkin ini dapur ya Dan ini toilet Oke Sedangkan untuk atapnya ini Sudah nampak jebol ya teman-teman Namun sebagian masih terlihat Utuh ya Kita sekarang Pindah ke Bagian ruang sebelah sini ya Ini ada sakrar lampu Pintunya di kancing gak ya Oh enggak sepertinya Pintunya di tali seperti ini teman-teman Oke Jadi ini ada satu ruangan Yang nampak Seperti ini saja ya Sudah gak ada propertinya teman-teman Ini terdapat Karung-karung Seperti itu Oke next Ini ada juga ruangan Untuk pintunya ini Di Tali seperti ini teman-teman Assalamualaikum Disini nampak sama ya Ini hanya ruangan seperti sebelumnya teman-teman Ini ada Kardus ya Ini ruangan apa ya Assalamualaikum Disini kok pengap Gokil men Disini cukup creepy ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak selalui in Ini toilet teman-teman Namun untuk Belaknya ini masih Ada airnya ya Yalah Ya sepertinya Untuk ruangan yang ada di Bangunan bekas Belanda ini Sudah Saya cek semua ya Lalu apakah Memang benar Kalau tempat ini tuh Angker ya Seperti yang dibilang Setelah itu apa men Tikus ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Laluan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. 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 Terima kasih.